Ini sih cuy, ya gak sih? Wah gila sih, langsung merinding Langsung merinding gila Hey, welcome to Hex Investigation Ya, balik lagi sama Alvin Fajrin disini Di channel Hex tentunya Dan di segmen Hex Investigation Ya, seperti biasa kali ini kita bakal bukain nih Email-email yang udah masuk ke emailnya Hex Tapi sebelumnya aku mau kasih info dulu nih ke kalian Bahwa mulai sekarang aku bakal nge-blockin email-email Yang ngirimin foto atau video yang jelas editan Atau cuma sekedar iseng-isengan doang Karena di video yang terakhir kemarin itu banyak banget yang komen Kasih saran, mending yang iseng-iseng doang Yang fotonya jelas editan dan sebagainya Gak usah dimasukin aja Kalau perlu di-block Daripada menuh-menuhin emailnya Hex gitu Dan aku pikir lagi kayaknya bener juga Jadi aku kasih warning nih buat kalian semua Yang mau kirimin foto atau video ke emailnya Hex Tapi cuma sekedar iseng-isengan Atau foto-foto yang gak jelas kayak gitu Aku bakal block Mulai dari sekarang Jadi aku harap yang kirim-kirim ya Yang serius-serius aja Yang memang ada indikasi horror penampakan Di foto-foto dan video-videonya Gitu ya Oke, daripada kelamaan kita langsung aja nih Masuk ke email Yang pertama Email yang pertama ini Dari Risma Putri Dwi Arini Suara tangisan Miss K Hai Mas Alvin Aku lihat video ini di akun Advisit Surakarta Juga aku sertakan captionnya Ini lumayan serem sih Terima kasih Oke Ya 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 Ini dia kirim dua file Satunya ini file foto Dan satunya lagi file video Kita buka dulu file fotonya ya Ini kayaknya screenshot sih Ya, ini screenshot dari captionnya Dari Visit Surakarta ya Yang memosting ini Dan aku bacain dulu captionnya Kejadian dua hari kemarin Dari salah satu netizen Ad Visit Surakarta TKP digagak sipat Di rumah kontrakan mahasiswa asal Kalimantan Ya ini pakai bahasa Jawa ya Aku terjemahin pakai bahasa Indonesia Kejadian dua hari yang lalu Min Aku posisi sedang nge-game Pokoknya lama banget Dari Isya sampai gak mikir jam lah pokoknya Awal denger tuh samar-samar Kayak orang yang nangis selama tiga menitan Terus akhirnya aku memutuskan untuk berani mencari sumber suara tersebut Dan merekamnya Sebenernya temenku tuh udah pernah ngasih tau aku Bahwa kontrakan ini memang ada penunggunya Terus waktu itu aku ngomong Kalau yaudah gitu Gak usah ceritain lagi Terserah dia Toh yang penting aku gak ganggu Intinya kayak gitu ya Sebenernya aku udah kerasa dijahilin itu udah agak lama Rumah ini tingkat Dan yang ada suaranya itu adalah bekas kamarku yang di atas Aku setelah lari langsung ngambil sepeda Terus pergi ke kucingan atau angkringan Ya mungkin di tempat kalian namanya apa Warung kopi lah ya Jadi waktu itu dia takut langsung lari naik sepeda Ke tempat warung kopi langganannya dia Sampai subuh Terus waktu dia pulang ke kontrakan itu Dia langsung ngeplay murotal terus gitu di tempat itu Ya biar gak ada gangguannya Intinya gitu lah ya Jadi kita coba lihat dulu nih Kalau dari ceritanya kayaknya seru gitu kan Kita lihat dulu nih videonya kayak gimana Aku tewet Yo Allah Ya Ba Astagfirullah 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 Ba Astagfirullah 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 Suara perempuan nangis Oke, dan dia tadi juga nyebutin Itu jam sekitar 11 Kayaknya ya, jam sekitar jam 11 Terus dia juga tadi sempat ngomong Kalau ini kejadiannya tuh Ramadan kemarin, jadi kayaknya Bulan Ramadan kemarin gitu, barusan banget kan ya Ada lagi dia ngomong terakhir itu Itu kepalanya, gitu, dia ngomong kayak gitu Berarti tadi harusnya sempat kelihatan Kayak kepala gitu, jadi kita Coba ya, cari penampakan kepalanya Kayak gimana gitu, beneran Ketangkep atau enggak di kamera ini Ini, ini, ini cukup Menarik sih ya, tangisannya Juga cukup real dan bikin Merinding juga gitu Oke, 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 kita Tonton sekali lagi ya, dari awal Jam 11 Jam 11 Jam 11 Oke Itu kenceng banget sih, suara Tangisannya kenceng banget sih Dia sendirian, dia bilang dia sendirian Gak ada siapa-siapa Oke, itu Itu suaranya jelas banget Clear jelas banget Dan Gak tau gimana Agak gema gitu Kayaknya karena emang itu Di ruangan Ya, dinding semua gitu ya Jadi suaranya Menggemba kemana-mana gitu ya Berarti suaranya solid banget kan Sampai bisa mantul Kesana-sini kan Berarti suaranya solid banget tuh Aku gak tau sih Sebenernya harusnya Tangisan kotilanak tuh Kayak gimana Aku juga gak ngerti sih Oke, kita Aku sih penasaran sama ini sih Bentuk kepalanya sih Oke, kita lanjut lagi ya Tapi serem banget sih Kalau misalnya Nah itu dia Isirai Isirai itu kepalanya ya Kita coba Per frame Kita cari kepalanya Oke Aku bakal terangin dulu nih Brightness-nya aku naikin Coba Kita lihat di bagian ini Bener gak nih Ada kepalanya nih Oke, ini aku udah naikin nih Brightness-nya Kita Lihat per frame Mana sih kepalanya Nah, gitu Dia ngomong Harusnya ada kepala sih Di daerah sini Kita cari-cari dulu aja Coba ya Ini Coba kontrasnya Biarin aja Kalau dilihat tuh Gak ada yang gerak gitu Di daerah sana tuh Kalau disini sih ya Aku gak nemu nih Aku gak nemu Harusnya bentuk kepalanya Dan semacamnya Aku gak nemu sih Aku gak nemu sih Gimana menurut kalian? Kalian lihat gak? Atau kalian bisa cerahin HP kalian gitu Kalau kalian lihat Capture aja Kirim ke aku Kita bakal bahas Di video selanjutnya Kalau misal memang ada ya Tapi gak usah Mengada-ada Kita lihat aja Apakah memang ada gitu loh Kalau aku sih ya Gak ngerasa ada Yang gerak gitu loh Di sana Dan ini terlalu pecah gitu Oke Gini Aku ada beberapa kecurigaan sebenernya Yang pertama adalah Kenapa video ini diedit Aku gak tau siapa yang ngedit ya Yang ngerekam secara langsung itu yang ngedit Atau dari Instagramnya Visit Surakarta sendiri yang ngedit Biar gak kepanjangan aja gitu Aku gak tau Tapi Ya itu pertanyaanku Kenapa ini harus diedit Kenapa harus ada cutting Itu menghilangkan Apa ya Unsur Realnya gitu loh Terus yang kedua adalah Gak ada wujudnya Itu dia yang aku sayangkan Kenapa Gak ada wujudnya gitu Tadi kan dia ngomong Wah itu kepalanya gitu Tapi dicari kok gak ada Kayak bentuk-bentuk kepala juga gak ada gitu Itu dia sih Sayangnya disitu Tapi di luar dari itu semua Video ini sebenernya serem Suara tangisannya Pure serem gila gitu Dan Kalau dilengkapin sama ceritanya tadi Ini serem Gitu Ini cukup menghibur Untuk serem-sereman Tapi real atau enggaknya Aku gak tau ya Aku gak tau Terlalu mudah untuk membuat fake yang seperti ini Jadi Aku gak tau Ini beneran atau enggak Mungkin yang Bikin video ini Atau mungkin Di visit Surakartanya Silahkan komen di bawah Kita mungkin bisa membahas ini Untuk lebih lanjutnya Itu bukan seru mungkin ya Atau yang ngirim Video ini ke visit Surakarta sendiri Boleh cerita Ayo ke aku Kita mungkin bisa Apa video call Kayak atau apa Kayak bikin Obrolan tentang ini gitu Menurut kalian gimana Silahkan komen aja di bawah Apakah ini serem Atau menurut kalian ini asli Dan sebagainya Silahkan komen di bawah Kita lanjut Masuk ke email yang Berikutnya Selanjutnya Dari Ferdinand Safaul 41 Bang kenalin aku Ferdinand Aku tinggal di Lamongan Desa Jatirenggo Oke halo Lamongan Desa Jatirenggo Ini aku ada video Diambil waktu takbir Keliling 4 tahun yang lalu Disini aku iseng-iseng Video saat lewat Depan kuburan desaku Niatku sih Supaya dapat penampakan Supaya bisa pamer Ke temen-temen Lah kagetnya Aku ternyata Penampakannya Terekam di videonya Coba Bang Hex Tonton videonya Ini juga Kayaknya lumayan seru nih Ini videonya Oke Kita download dulu videonya Nah itu tadi videonya Gimana menurut kalian Kalian lihat sesuatu gak tuh Kita coba tonton Sekali lagi ya Kalau aku sih tadi Sekelibat Emang ada sesuatu sih Kita coba tonton lagi Nah itu tadi Kalian gak gak tuh Nih kita mundur ya Kita Nah Oke Ini menarik banget cuy Ini menarik banget Yang dibilang Kayaknya Yang dibilang penampakan itu Ini Nah putih yang terbang tuh Kayaknya yang dibilang tuh itu cuy Kan Itu lama banget sih Dan baru hilang Nah Ini Kena lampu cuy Dan waktu kena lampu Tembus dong Apa nih Ini apa nih Tuh Terus dia kena lampu lagi Nih habis ini Nah dia kena cahaya lagi Dan Ini gak solid Ini bentuknya gak solid Cuman kayak asep doang Gak solid Kalian bisa lihat kan Ini kan Nih Kayak asep putih doang Kena cahaya dari ini nih Ya Gak solid bentuknya Dia terbang Terus lama-lama gak berbentuk Dan Keluar dari frame Gak ngilang sih Gak yang Hilang fade out Gitu Gak sih Cuman dia Bentuknya tuh berubah Dari yang Kebentuk banget gini Lama-lama Jadi makin kecil Bentuknya Terus mulai gak berbentuk Dan hilang Gitu Menarik sih Ini menarik banget Ini menarik banget Menurut kalian apa deh Seranggakah Atau kotoran dari lensa kamera kah Atau Asap rokok Mungkin Ada yang lagi ngerokok disitu Tapi gak keliatan Apa nih menurut kalian Silahkan komen di bawah Kalau aku ya Katakanlah itu asap rokok Kayaknya gak mungkin Karena asap rokok gak bertahan selama itu Ya Apalagi di luar Di outdoor Itu gak bertahan selama itu Katakanlah itu Asep apa deh Bakar-bakaran gitu Ya kali saya sedikit itu Gitu Ya kan Apa deh Serangga Di deket lensa gitu Jadi keliatan gede Kayaknya sih gak juga Karena ini Kalau dari Nah Dilihat dari sini Jelas-jelas Dia kena cahaya dari lampu ini Kan berarti kan Ini deket sama lampu ini Berarti jauh dari Kamera dong Ya kan Kalau itu kotoran Di lensa kamera Yang dipakai Buat rekam ini juga Itu juga sama aja Karena ini Kena cahaya dari ini Harusnya ini deket nih Sama ini Oke ini serem sih Lama-lama jadi serem sih Ini sih Dan ini dikuburan ya Itu nambah tingkat Keseramannya gitu Tapi ada yang aneh juga Sebentar Nah ini Disini Ini juga ada benda nih Iya kan Bukan benda ya Apa ya Aku juga gak tau nih Ini satu Ya Aku baru gak sih Ini satu Lewat Di depan ini juga Lampu Ini dua Lewat di depan lampu juga Dan ini tiga Lewat di depan lampu ini juga Satu Dua Sama ini tiga Kok ada tiga ya Tapi bentuknya ya Emang gak solid semua Oke Bentuknya juga gak solid semua sih Jujur ini aku gak tau ini apa Aku gak mungkin bisa menjelaskan Dan kalau mau melogika pun Gak tau gimana Aku bingung gitu Untuk melogikanya seperti apa Karena disana gak ada benda apapun Gitu Ini bagus Ini seru Dan Ini cukup serem Siapa tadi Ferdinand Makasih udah kirim nih Jujur aja aku gak tau itu apa Tapi itu cukup serem Gimana menurut kalian Apakah kalian punya logika sendiri Terhadap hal yang tadi Silahkan tulis aja di komen Gitu menurut kalian itu apa Mungkin itu serangga kah Atau layang-layang mungkin Atau apa Silahkan komen di bawah ya Kita cari jawaban selogis mungkin dari itu Masa iya kita mau menyerah bahwa Oh iya itu pocong yang terbang di atas kuburan Sesimpel itukah gitu Kita coba buat cari jawaban paling logis aja Oke kita lanjut ke email yang berikutnya Berikutnya dari Bondan P.U Tomo Penampakan Bayangan Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam Jadi ceritanya saya main ke kontrakan sodara saya Nah saya mau duduk di kursi itu Tapi dilarang duduk disitu Sama sodara saya Abis itu sodara kayak mau manggil-manggil gitu Kagak lama kemudian Dia foto tuh Kayak pic pertama Terus dia nunjukin ke saya Oke kita buka dulu nih Picture yang pertama Ini ya Ini picture yang pertama Dan ini kursi yang dimaksud Jadi si pengirim ini Mau duduk disini tadinya Tapi gak boleh sama sodaranya Terus sodaranya ini Kayak manggil-manggil gitu Gak tau manggil apa ya Terus ngefotoin kursi itu Dan ini hasilnya Dan kemudian diliatin ke si pengirim email ini Yaitu Bondan tadi Oke kita lanjutin lagi Saya kaget dong Kok ada bayangan ceplakan tangan Kagak lama kemudian Saya foto kayak di pic kedua Ternyata kagak ada apa-apa Oke ini pic yang pertama Ya ini ya Ini ceplakan tangan ini Oke cuy Bentuknya sih Ini tangan Ini kayak lengannya nih Terus ini kayak tangan juga Jadi 1, 2, 3, 4, 5 nih Terus ini bagian kepalanya Oke ini kayak bayangan sih Ini kayak bayangan gitu Nyeplak Oke Ini picture yang pertama Difoto sama si pemilik rumah Ini Picture yang kedua Difoto sama si pengirim email Tapi gak ada apa-apa Disini Oke Ini perbandingannya Ada perbedaan sebenernya Antara foto 1 sama foto 2 ini Selain adanya bayangan tadi ya Yang pertama adalah Posisi dari kursinya Posisi kursinya kayaknya udah berubah deh Walaupun iya sih Ini difoto dengan angle yang berbeda gitu Tapi tetep aja Ini kayak agak miring ke kiri gitu Sedangkan ini lurus ke depan Ya Kayaknya posisi kursinya udah beda Terus yang kedua adalah Si pengirim email ini Cerita kalau dia mau duduk di kursi ini Sedangkan aku tidak merasa Bahwa kursi ini tuh bisa didudukin Udah terlalu reot gitu Iya gak sih Dan Gak ada Apa ya Kayak gak ada jaminan gitu Kalau ini adalah foto pertama Dan ini foto kedua Jadi disini aku juga bingung nih Mau menilainya seperti apa Karena ya gimana caranya Aku tahu Kalau ini foto yang Kedua Dan ini foto yang pertama Bisa jadi ini foto yang pertama Ini yang kedua gitu kan Nah disini aku coba Buat buka nih Properties dari masing-masing Foto yang tadi Ini foto yang pertama Yang ada bayangannya tuh ini Ya Yang kiri ini Ini foto yang kedua Yang gak ada bayangannya Kalau dilihat dari sini Memang cuy Fotonya memang diambil Dari dua gadget yang berbeda Karena yang ini Yang gak ada bayangannya ini Difoto pake Xiaomi Sedangkan yang ada bayangannya Gak ada Informasinya Dia difoto pake apa Kayaknya emang gadgetnya berbeda gitu Terus Yang gak ada bayangannya Itu difoto jam 21.28 Tanggal 15 Bulan 4 Jam 21.28 Malem Sedangkan ini Gak ada Gitu Ini gak ada nih Keterangannya dia difoto jam berapa Dan tanggal berapa Sayangnya itu sih Jadi aku gak bisa pastiin gitu Mana dulu yang difoto Tapi Aku bisa pastiin Kalau Dua foto ini Emang difoto pake gadget yang berbeda Pake hp yang berbeda mungkin ya Jadi aku Agak sulit nih Buat menentukannya Cuman Ide untuk ini Ini menarik banget sih Kalau ini beneran Ini serem banget Kalau ini gak beneran Kreatif banget Parah Iya kan Iya kan Kalau ini beneran Ini serem banget loh Tapi kalau ini gak beneran Kreatif banget yang bikin Kalau ini sih biasa ya Kayak ya Ceplakan tangan doang gitu Tangan Tangan di ceplak gitu Tapi ini coy Ini tuh agak aneh sih Ini Ini kelingking nih Ini jari Manis Jari tengah Telunjuk Ini jempol Panjang banget kan Antara jarak sini sama sini Jarinya tuh panjang-panjang banget gitu Jadi ngasih efek Kalau ini kayak Bukan manusia nih Tangan yang ini Berikutnya dari Andre Pradana Penampakan di toilet sekolah Halo Bang Alvin Saya mau minta Ini real apa enggak Kejadiannya ini Di toilet sekolah saya Ya memang toilet pria Lantai dua sekolah saya Agak angker Tolong penjelasannya ya Bang Oh iya By the way Itu foto CCTV sekolah saya Dan kejadiannya abis isya Maaf terlalu panjang Saya jelasin ya Makasih Bang Kita lihat dulu nih Fotonya nih Ya ini Kayaknya memang dari CCTV mungkin Ya Karena ini Ada jamnya Ada tanggalnya Dan ini ada keterangan Kamera di mana Gitu Ini di kamera tanggal 12 Ya Terus tanggal 11 Februari 2020 Jam 19.43 Dari bahasanya kita bisa tahu Kayaknya ini emang Dari Indonesia CCTV nya Dari Indonesia Dan Kita coba lihat cuy Ini burem banget ya Ketutupan apa nih Ini sih cuy Ya enggak sih Wah gila sih Langsung merinding Langsung merinding gila Ini serem sih Ini serem sih Ini serem sih cuy Gila ini serem sih Ya Di luar ini beneran Atau enggak Ini serem banget Dan Aku Kayaknya sedikit percaya Kalau ini emang Foto dari CCTV Tapi aku enggak tahu nih Gimana Si Siapa tadi namanya Si Andre Pradana ini Dapetin foto ini Gimana caranya Soalnya kan ya Setahu ku Hasil dari rekaman CCTV itu Enggak untuk umum Dan enggak semua orang bisa mengakseskan Tapi Si Andre Pradana ini Bisa mendapatkan foto ini Dan kedua Aku juga agak bingung Kenapa si Andre Pradana ini Berani banget buat ngirimin ini Kesini Sedangkan namanya pasti akan Terekspos Apa enggak apa-apa nih Tapi ya Enggak ada nama sekolahnya sih Memang sih Aku enggak tahu sih Itu apa Ini real atau enggak Kayaknya sih real Tapi ya Ini Burem banget Ini burem banget Kayak ketutupan apa ya Debu mungkin ya Kameranya kayaknya ketutupan debu gitu kali ya Tapi ini cuy Jelas banget Kayak Ini bagian rambutnya nih Ya kan Terus ini kayak dressnya gitu Panjang Tapi ini kakinya kok kayak bayangan Atau ini kaki Atau bukan ya Kalau ini berupa video Pasti keren banget Ini video Video CCTV-nya gitu kan Terus kita tahu Ini gerak atau enggak Dan sebagainya Ini pasti Serem banget Dan keren banget pasti Aku suka nih Sama kirimannya Jangan tanya ke aku ya Ini apa Setan apa Real atau enggak Aku sendiri enggak tahu gitu cuy Enggak mungkin lah Aku tahu ya kan Kita cuma menikmatin aja Kalau emang serem ya Kita nikmatin keseramannya Ini serem Dan aku menikmati hal ini gitu Gimana menurut kalian Langsung aja Tulis di kolom komentar Kita lanjut lagi Ke email yang selanjutnya Makasih buat Andre Pradana Udah ngirimin ini Kalau ada videonya Bisa buat dikirim lagi ya Kita semua pasti Pengen nonton gitu Hasil rekaman dari CCTV ini Oke kita next ke email yang berikutnya Berikutnya dari Mr. Ice Beer Halo Bang Panggil aja gue Rapli Halo Rapli Gue dapet video ini dari temen gue Kata temen gue Ini itu di suatu rumah sakit Yang menangani pasien Tapi gue gak bisa nyebutin Nama ataupun lokasi rumah sakitnya ya Bang Intinya ini di daerah gue Coba deh Bang Lihat pada detik-detik akhir video ini Entah ini penampakan atau apa Bisa dijelaskan gak Bang Coba lihat dari cara gerak sosok Yang ada di videonya Entuh hantu atau apa Bang Kita coba lihat dulu deh Videonya kayak gimana Ayo persiapan Ini rekam terus Sabar banget Bapak 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 Oke itu tadi videonya Dan aku yakin pasti kalian langsung gak Kalian bisa juga langsung lihat gitu Penampakannya kayak gimana Itu jelas banget Dan kalau dari suara yang kita denger Kayaknya sih emang ini Yang ngerekam itu orang Indonesia Dan Suara dari TV nya juga Ngeliatin banget Kalau Ini yang ngerekam itu orang Indonesia Tapi Aku gak bisa pastiin Apakah ini emang video CCTV dari Indonesia Ya dilihat dari Ini deh Kondisinya Sini ya Gak ada yang Unsur Indonesia Indonesia nya gitu Di tempat ini Jadi aku gak bisa pastiin Kalau memang ini video CCTV dari Indonesia Kalau yang ngerekam sih Jelas orang Indonesia ya Kalau yang ngerekam Ini TV mana juga Aku juga gak tau juga sih Ini TV mana Kita coba Tonton videonya sekali lagi aja Kita bahas tentang penampakannya Oke Nah ini dia Ini dia Ya cuman Hitam doang gitu Tapi gak tau gimana Bagian bawahnya disini Coklat atau kuning Gitu ya Ini lebih kayak Gambar yang di Blur gitu Terus Oke Dia jalan kesana Dan Aku sih bisa asumsikan Kalau Ini Bagian ini Itu bayangan cuy Ini bayangan dari Si makhluk ini Gitu Ya Bayangannya Jadi Kayaknya Ini tuh dia punya bayangan gitu loh Sebenernya tuh Iya kan Nah Aku curiganya Apakah mungkin itu Sebenernya orang Tapi di blur aja Biar jadi bentuknya Kayak gitu Terus Terus Jadi seakan itu penampakan Aku curiganya sih Kayak gitu ya Karena dia punya bayangan di lantai Dia punya bayangan di lantai nih Sesolid itu Dia punya bayangan di lantai Dan ini Kayak Sesuatu yang solid Terus di blur gitu Aku sih menangkapnya Seperti itu ya Cuman Memang Memang Ada keanehan Dari sosok ini Pergerakan dia itu Patah-patah banget gitu Jadi kayak Bukan manusia Tapi Aku juga bisa bilang Mungkin Dicepetin Jadi kalau ini Full editing Full editing Aku bisa bikin Video yang sama Penampakan yang sama Dengan pergerakan yang sama Dengan editan Gitu Jadi disini aku bisa bilang Kalau Aku gak tau Ini real atau enggak Itu penampakan apa Tapi Aku bisa bilang Aku bisa bikin video yang sama Menurutku juga gak terlalu Serem-serem amat sih Menurut kalian gimana Gitu aja Menurut kalian gimana Silahkan tulis di kolom komentar Oke Kayaknya itu aja Video kali ini ya Udah banyak juga nih Email yang aku bukain Gimana menurut kalian Apakah email-email yang aku bukain Ini cukup menarik Ada yang serem atau enggak Apakah semuanya itu Cuman halu-haluan Silahkan Langsung tulis aja di kolom komentar Jangan lupa buat kalian semua Like Ya Comment Dan share ke teman-teman kalian Yang suka sama konten-konten Yang kayak begini Dan kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe aja Kalau kalian memang bisa menikmati Konten-konten yang seperti ini Oh iya Yang terakhir juga Makasih nih buat kalian semua Yang udah kirim-kirim ke email Dan kalau kalian mau kirim lagi Foto-foto atau video-video horror Silahkan langsung aja kirim ke email Yang ada di description Yang terakhir Bye It's behind you Now Now